Kasus Guru Supriyani terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa kembali menjadi sorotan setelah mobil yang kerap ditumpanginya diduga diteror orang tak dikenal. Diketahui mobil Dinas Camat Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang kerap ditumpangi Guru Supriyani diduga diteror orang tak dikenal, Senin 28 Oktober 2024. Tribuner berikut sejumlah fakta mobil yang ditumpangi Guru Supriyani diserang oleh OTK. Mobil Daihatsu Terios Putih tersebut mengalami pecah kaca pada bagian kiri tempat duduk penumpang. Peristiwa ini terjadi pada Senin 28 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 Wita. Diketahui mobil ini sering ditumpangi Guru Supriyani saat berurusan dalam kasus dugaan penganiayaan murid SD di Konawe Selatan. Supriyani beberapa kali pernah menumpang mobil tersebut saat datang ke pengadilan. Peristiwa tersebut terjadi setelah Camat Baito Sudarsono Mangidi bersama rombongan pengacara termasuk Guru Supriyani pulang dari sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Senin Siang. Mobil bernomor polisi DT 1069H saat kejadian dikemudikan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Baito sekaligus PJ Kepala Desa Ahwang Guluri, Herwan Malengga. Camat Baito Sudarsono mengatakan mobil tersebut dipakai untuk menghadiri sidang Guru Honorer Supriyani dalam kasus dugaan penganiayaan anak polisi, Senin 28 Oktober. Sudarsono menyebut ketika itu mobil dinas kecamatan tersebut dikendarai oleh seorang staf kecamatan. Menurutnya saat itu mobil melintas di sekitar SD Negeri Tiga Baito menuju kantor camat. Tiba-tiba terdengar bunyi kaca pecah. Ia juga mengaku warga sempat melihat orang yang melarikan diri di dekat lokasi selesai kejadian tersebut. Kejadian itu mengakibatkan kaca mobil samping kiri bagian tengah pecah. Jika melihat kaca mobil yang pecah seperti akibat terkena tembakan. Lebih lanjut Sudarsono menuturkan pihak yang belum mengetahui betul alat apa yang digunakan oleh pelaku yang membuat kaca mobil pecah. Di sisi lain kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan mobil yang diserang OTK tersebut merupakan kendaraan yang sering dipakai kliennya. Sebab itu ia pun menduga penembakan terhadap mobil dinas camat Baito ini kemungkinan tidak terpisahkan dari kasus yang menimpa kliennya. Berdasarkan informasi awal, kemungkinan hal itu akibat tembakan senjata PCP atau senjata dengan dekompresi angin. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan akan melaporkan kasus dugaan teror mobil dinas camat Baito. Ia mengatakan mobil dinas camat Baito yang biasa dipakai untuk Supriyani dalam proses sidang diduga ditembak dan pihaknya tengah melakukan identifikasi. Andri menjelaskan saat itu mobil tersebut dibawa oleh kepala desa Baito saat hendak pulang ke kantor camat Baito. Kemudian di tengah perjalanan, tepatnya di depan SD Negeri 3 Baito, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang mengakibatkan kaca mobil pecah. Andri belum memastikan apakah aksi tersebut punya kaitan dengan adanya perlindungan yang dilakukan oleh pihaknya dan camat Baito untuk Supriyani. Dia mengatakan selama kasus dugaan penganiayaan berjalan, Supriyani tinggal di rumah camat Baito. Ketika ditanya tentang peristiwa ini, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris mengaku belum bisa berkomentar. Saat ini kasus guru Supriyani sedang bergulir di pengadilan negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Polisi tengah menyelidiki kasus penyerangan mobil operasional Supriyani, guru hononer yang dituduh menganiaya siswanya di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Polisi akan melibatkan laboratorium forensik atau LABFOR untuk mengusut kejadian tersebut. Kompos Idris menjelaskan, polisi telah meminta keterangan kades Ahwang Guluri, Herwan Malenga yang mengemudikan mobil tersebut. Dari hasil klarifikasi, mobil itu merupakan kedaraan dinas camat Baito Sudarsono yang dipakai Supriyani berangkat sidang. Kompos Idris pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berasumsi lebih jauh terkait informasi yang belum terklarifikasi dengan baik. Dia meminta warga bersabar menunggu hasil penyelidikan. Sementara itu, Herwan Malenga turut mengaku sempat mendengar bunyi mirip kerikil yang dilempar ke Sengg sebelum kejadian. Namun dia mengklaim kerusakan itu bukan karena tembakan. Berdasarkan pengakuan kepala desa yang mengemudikan mobil tersebut, menurut Andre, terduga pelaku dari balik semak-semak. Terduga pelaku disebut menggunakan baju kaos berwarna putih. Tribuners itulah sederet fakta mengenai penyerangan mobil camat yang ditumpangi guru Supriyani ke persidangan. Sidang kasus dugaan penganiayaan anak polisi yang menjerat Supriyani kini juga masih terus bergulir. Demikian untuk program Fakta-Fakta kali ini. Nantikan fakta-fakta berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.